Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pembersiapan itia pelaksana program Ramadhan dan Idul, ADH, P3RI, Salman ITB, bersama PT Bandung Media, Televisi Indonesia, Bandung TV, mengelar bakti sosial bagi anak-anak Panti Asuhan Nugraha di kawasan Jalan PLN Dalam, Muhammad Toha, Kota Bandung, Minggu Siang. Bakso selain pemberian sembako, juga pembekalan ilmu kepada para anak Panti Asuhan sebagai motivasi semangat kehidupan. Panitia pelaksana program Ramadhan dan Idul, ADH, P3RI, Salman ITB, bersama PT Bandung Media, Televisi Indonesia, Bandung TV, mengelar bakti sosial terhadap anak-anak Panti Asuhan Nugraha di kawasan Jalan PLN Dalam, Muhammad Toha, Kota Bandung, Minggu Siang. Dalam bakti sosial itu, P3RI, Salman ITB, memberikan sejumlah ilmu pengetahuan baik akademis maupun non-akademis kepada para anak Panti Asuhan Nugraha. Selain itu, para anak Panti Asuhan pun diajak bermain game seguna melatih kemampuan, kecerdasan, dan fisik mereka. Menurut ketua program Baksos P3RI Salman ITB, Ari Rahman, mengatakan kegiatan Baksos ini memang rutin digelar setiap bulan Ramadan. Jadi, kegiatan loks ini adalah salah satu divisi di P3RI sendiri, di bawah bidang siar Ramadan, di mana kita tuh bidang siar Ramadan ini di luar jamaah non-salam ITB, teman-teman. Jadi, kalau yang di TBI ini, di salman ini udah sangat dimanjakan, makanya kita mengodakan kegiatan siar ini yang di luar menjamah semen di salman ITB itu. Jadi, kegiatan ini bukan Baksos. Jadi, isinya, penelitiannya kebanyakan adalah ada di Masa ITB sendiri, dan juga ada beberapa Masa dari luar. Itu kita berbagi kebahagiaan, berbagi edukasi juga, dan berbagi santan kepada anak-anak yatim, dan juga dua kuali di P3RI di sekitar Bandung. Dan kami udah seksi itu sebaik mungkin, supaya amanah yang diberikan oleh P3RI sendiri di salman sendiri, dan juga donor sponsor itu, donor natur, kita pasas saran. Itu kita kepada anak-anak asuhan, itu selama dua hari. Selama dua hari, itu kasih edukasi, dan juga kasih santunan, berupa santunan sosial gitu, tanampangan, beratau keputusan pokok gitu. Selain mengelar berbagai kegiatan yang dipusatkan di Salman ITB, kali ini P3RI ingin berbagi, dan mengajak anak-anak panti asuhan di kota Bandung untuk turut serta merasakan kemeriahan bulan Ramadan. Kegiatan Baksos ini pun ditutup dengan pemberian sembako secara simbolis, serta pemberian hadiah kepada anak-anak panti asuhan selama mengikuti kegiatan Baksos, yang diberikan secara langsung oleh Direktur Bandung TV, dan dilanjutkan kegiatan buka bersama di panti asuhan Nugraha kota Bandung tersebut. Iwana Kurniawan, Bandung TV